hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wbw 37 channel nah kali ini saya kedapatan motor Honda wind ya dan ini tanky nya dan ini motor ya rangkanya di sini motor Honda wind nya ini motor restorasi guys yang sekarang lagi viral eh lagi viral yang lagi naik daun ya dan harganya pun lumayan mantep ya yang harganya sekarang lagi mantap ya melecet ya di restorasi ya dan yang punya ini belinya katanya sudah paketan ya artinya sudah jadi yang sudah di restorasi tapi di sini masalahnya ini pada saat jalan pada saat di bawah jalan motor ini sering kehabisan bensin guys ya Hai sering kehabisan bensin padahal bensinnya ini masih banyak dan kalau saya lihat di sini juga untuk kran bensin ini masih baru banget ya Hai masih baru banget tapi suka ataupun sering ya pada saat jalan itu kehabisan bensin Oke di sini ini saya akan memberikan sebuah cara bagaimana supaya bensin mengalir dengan baik ya tapi kotoran dan tetap ya tersaring oke ikuti terus video dari saya jangan lupa di like comment dan subscribe nya dan silahkan di share ya semoga bermanfaat oke oke sekarang saya akan buka dulu ya dengan menggunakan ini kunci 19 ya guys ya Nah ini 19 kita buka ke arah depan seperti ini ya Nah oke seperti ini di depan lalu kita tarik ya Nah ini sudah saya lepas dan ini keran bensin dan juga saringannya ya jadi di bagian dalam keran bensin ini ya terdapat saringan seperti ini ya ya terdapat saringan seperti ini nah ini di bagian bawah sini ya di bawah sini ya ya masuk ke dalam sini segini ya di posisinya seperti ini tapi kenapa kok sering tekor bensin atau kehabisan bensin bisa juga terjadi di bagian tutup tanki ya yang terlalu tertutup rapatnya dan menjadi penempatnya penekanan pada bensin dan susah untuk keluar ataupun sulit untuk keluar tapi setelah saya coba saya lepas tentunya saya keluarkan masukkan ke dalam botol ternyata masih normal ya tapi memang enggak lama kemudian memang apa namanya bensin itu berkurang ya artinya enggak enggak deras keluarnya enggak enggak lancar padahal tutup tankinya sudah saya lepas Oke Oke selanjutnya bagaimana caranya yang saya akan berikan sebelumnya kita ngopi dulu ya biar lebih semangat lagi untuk menjelaskan kita ngopi dulu mantap guys ya oke nah caranya begini guys di bagian sini ini di bawah rata-rata ya kalau terlihat tanki segini guys ya aneh sisa atau gimana enggak tahu sediba ya caranya gini guys ya ini di bagian saringan yang ini bagian bawah seperti ini masuk ke dalam sini ini akan masuk ke dalam sini guys ya tapi bagaimana caranya supaya aman dan nyaman nah caranya seperti ini guys kita siapkan cutter dan kita potong di bagian sini guys kita sisakan seperti ini ya sisanya seperti ini dan selanjutnya selanjutnya yaitu kita beri lubang sedikit di bagian sini ya atau besar juga masalah nah supaya kenapa saya lubangi supaya pada saat saringan terlalu terlalu rapat dengan kotoran ya di bawah rata-rata sini bensin akan mengalir di bagian atas sini lubang sebentar saya akan lubangi dikit ya Oke guys nah ini dia tepatnya seperti ini kita beri lubang nah kalau untuk kotoran di bagian bawah sini ya Insya Allah enggak akan masuk lewat sini guys ya selanjutnya baru kita pasang kembali ke sini ke bagian kerannya seperti ini ya sebentar sebentar nah ini nih guys ya hasilnya seperti ini jadi kecil jadi pendek jadi mini ya jadi untuk bensinnya lancar ya langsung ya jadi enggak perlu kita lepas ya tanpa saringan ya tapi tetap pakai saringan dengan cara seperti ini ya ini mantep ya nah ini lubang ya untuk membantu melancarkan peredaran bensin ya oke guys ya kita lanjut lagi ya Nah jadi begini caranya ya nah posisi si bensin nanti walaupun kotor ya artinya kotor itu di bagian bawah ya di bagian dasar tanking ini tidak akan melewati tapi ataupun masuk ke dalam sini ya jadi adanya di bawah sini posisinya ada di bagian atas ya enggak terlalu kotor banget ya artinya enggak enggak bahwa enggak akan katanya kotor ya dan ini bisa lancar ya guys ya ini cara saya ya karena ini saya sudah gunakan atau saya pakai sendiri ya di motor saya pribadi nah itu dia si buluk ya tuh ya sama-sama Honda wind juga tapi buluk ya dan Alhamdulillah aman lancar saja ya oke itu saja ya dari saya saya cekan banyak terima kasih semoga bermanfaat ya dan selanjutnya baru kita pasang kembali ke tankingnya ya Nah jangan lupa kita kencangkan menggunakan kunci 19 sambil kita pegangnya oke ya itu saja dari saya saya cekan banyak terima kasih semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya